Nah guys, untuk bisa mentransfer saldo dana dari akun dana yang tidak upgrade ke premium, ada beberapa caranya. Salah satu caranya yaitu yang akan saya bagikan di video kali ini, dan cara ini tidak akan terpotong untuk biaya admin alias gratis biaya admin. Jangan di skip-skip, simak video ini sampai selesai. Halo guys, setahu saya untuk bisa mentransfer saldo dana dari akun dana yang tidak upgrade ke premium, caranya hanya satu, yaitu menggunakan scan kode Chris. Kemudian untuk mendapatkan kode Chris ini, ada cukup banyak cara ataupun platform yang bisa kita gunakan untuk mendapatkannya secara gratis. Dan di video kali ini, saya akan menggunakan kode Chris dari dana bisnis, yang baru saja saya daftarkan beberapa waktu yang lalu. Buat kamu yang tertarik juga untuk mendaftar di dana bisnis untuk mendapatkan Chris, silakan dicek saja videonya melalui link di deskripsi. Namun, jika kamu tidak diterima atau ditolak di dana bisnis, maka kamu perlu mencoba membuat Chris melalui aplikasi Neobank. Untuk link video tutorialnya, silakan dicek juga di kolom deskripsi. Jadi, untuk disini, saya asumsikan kamu sudah punya kode Chrisnya. Mungkin kamu bisa minta pinjam kode Chris punya temanmu, punya keluargamu, atau pasanganmu. Kemudian disini kita bisa langsung masuk ke menu kirim ya. Nah, menu kirim di antara menu isi saldo dan minta. Namun untuk mempercepatnya, disini langsung saja kita ketuk menu B yang berada di bawah, yang posisinya di tengah. Disini kita izinkan ya. Kemudian, sehubungan disini saya sudah mengambil ataupun menyimpan kode Chrisnya di galeri. Jadi, saya masuk ke galeri dengan menetap ikon gambar yang ada di sebelah pojok kanan atas ya. Ketuk di ikon galeri tersebut. Kemudian, silakan dicari untuk gambar dari Chrisnya di mana disimpan. Nah, disini saya sudah memilih untuk Chrisnya ya. Dan akan otomatis terdeteksi untuk nama tokonya. Kemudian, masukkan untuk nominal yang ingin ditransfer. Untuk disini saya akan men-transfer semuanya ya. Saldo yang saya miliki disini yaitu sejumlah 8252. Kemudian, disini ketuk lanjut. Nah, sekali lagi ketuk bayar. Kemudian, masukkan kode PIN dari akun dana kamu. Oke, untuk pembayarannya sudah sukses tadi ya. Kemudian, disini untuk sisa saldo saya sudah jadi 0 ya. Kemudian, sehubungan akun dana bisnis tersebut ada pada akun dana utama saya. Nah, untuk akun yang saya gunakan ini adalah akun percobaan saja. Jadi, saya akan masuk ke akun dana bisnis tersebut di HP yang lain untuk melihat apakah pembayarannya sudah masuk atau belum. Oke, guys. Disini sudah ada notif ya. Kamu berhasil menerima 8252 via dana. Langsung saja disini saya cek untuk saldo dana bisnisnya. Nah, disini bisa dilihat ada terima uang ya. 8252. Nah, transaksi berhasil terima pembayaran dari nomor sekian. Nah, disini saya untuk menerima tanpa potongan sedikit pun. Alias, bebas biaya admin. Nah, kekurangan dari jarak ini yaitu kita harus mempunyai akun dana bisnis sendiri. Kelebihan dari menggunakan jarak ini yaitu tidak ada yang namanya potongan alias biaya admin. Kemudian, jika kamu ingin mentransfer saldo dana tersebut, baik itu ke saldo GoPay, Shopee Pay, OVO, dan sebagainya. Tinggal kamu tarik terlebih dulu untuk saldo di dana bisnis ini. Nah, disini kamu bisa menariknya ke saldo dana utama atau ke rekening bank. Nah, untuk tutorialnya sudah pernah saya bahas juga ya. Silahkan dicek saja di link yang sudah saya taruh di kolom deskripsi. Nanti, apabila kamu sudah selesai melakukan penarikan ke salah satu tujuan ini, misalnya ke saldo dana, kemudian kamu baru bisa lanjut lagi untuk mentransfernya ke saldo Shopee Pay, GoPay, OVO, dan sebagainya. Jadi, itulah dia cara untuk mentransfer saldo dana dari akun dana yang tidak upgrade ke premium menggunakan kode kris dari dana bisnis. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Transaksi berhasil, dana bisnis.